Halo mobil, saya GPR TV dari Sabang sampai Marokya, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya, Bilki Sabila dalam program Kominfo News. Kita awal informasi pertama, pemirsa DPR Republik Indonesia mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memasifkan sosialisasi pemahaman rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Teguh Rifki Harsya menilai, Indonesia saat ini membutuhkan generasi yang cakep terhadap perkembangan hukum sebagai kontribusi dalam pembangunan bangsa. DPR Republik Indonesia akan segera mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang pada pertengahan Desember 2022. Urgensi pembaruan KUHP dapat dilihat dari kedudukannya yakni sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pembaruan hukum pidana harus dilangsungkan saat ini. Hal tersebut dikarenakan pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral sosiopolitik, filosofi, dan kultural masyarakat Indonesia. KUHP tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan sosial dan budaya yang ada di Indonesia saat ini yang lebih modern dan lebih profesional untuk mengakomodir masyarakat yang lebih luas dan tidak bertentangan dengan rasio kultur di mana masyarakat tersebut berada. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Tuku Rifki Harsya, menyebutkan Komisi 1 DPR RI terus mendorong Kementerian Kominfo untuk mensosialisasikan program pemahaman masyarakat mengenai RKUHP. Hal tersebut dikarenakan Indonesia saat ini membutuhkan generasi yang cakep terhadap perkembangan hukum dan pada akhirnya berkontribusi nyata dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa. Kami di Komisi 1 DPR RI terus mendorong Kementerian Kominfo untuk fokus mengembangkan program-program peningkatan pemahaman dan wawasan anak bangsa, khususnya terkait rancangan undang-undang KUHP ini. Kita membutuhkan SDM-SDM bangsa yang handal, cakep, dan adaptif, serta bijak dalam menghadapi perkembangan di masyarakat, khususnya terkait hukum. Sumber daya manusia yang nantinya mampu meningkatkan produktivitas bangsa dan pada akhirnya berkontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan negara. Otoritas Jasa Keuangan resmi memperpanjang program restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 hingga 2024. OJK menjelaskan keputusan ini dilatar belakangi oleh ketidakpastian ekonomi global yang tetap tinggi. Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan hingga 2024 yang akan dilakukan secara targeted dan sektoral untuk mengatasi dampak lanjutan pandemi COVID-19. Dalam keterangan resmi pada laman, OJK.go.id menyebutkan bahwa saat ini ketidakpastian ekonomi global yang tetap tinggi karena disebabkan oleh normalisasi kebijakan ekonomi global oleh Bank Sentral Amerika Serikat, ketidakpastian kondisi geopolitik serta laju inflasi yang tinggi menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak dapat dihindarkan. Namun di sisi lain, pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut dengan lebih terkendalinya pandemi serta normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga sebagian besar sektor dan industri Indonesia telah kembali tumbuh. Ada pun kebijakan yang OJK ambil yakni mendukung segmen UMKM yang mencangkup seluruh sektor, mulai dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar seperti industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki. Lebih lanjut, OJK juga akan terus memantau perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mencatat indeks literasi keuangan tahun 2022 meningkat menjadi 49,68 persen dari sebelumnya, hanya 38 persen. Hal ini disampaikan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dalam bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Friderika Widya Saridewi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan kembali menyelenggarakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022. Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hampir menyentuh angka 50 persen, naik dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 38 persen. Anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Friderika Widya Saridewi menjelaskan bahwa hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022 menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Di kesempatan yang sama, pemahaman masyarakat mengenai inklusi keuangan tercatat 85 persen naik dibandingkan periode 2019 sebesar 76 persen. Friderika optimis, inklusi keuangan akan mencapai target yang diharapkan Presiden Joko Widodo, yaitu 90 persen pada tahun 2024. Lebih lanjut, pada tahun 2023 mendatang, OJK akan terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tertuang dalam arah strategis literasi keuangan tahun 2023, yakni membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan kementerian atau lembaga terkait. Di tahun 2023, kami akan fokus untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Ini tertuang dalam arah strategi literasi keuangan tahun 2023, yaitu membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan kementerian lembaga terkait, perangkat desa dan penggerak PKK desa, serta mahasiswa KKN. Dalam rangka meningkatkan transformasi digital, Deputi Bidang Administrasi Kemen Setnek meluncurkan sistem informasi administrasi pejabat pemerintahan New Version. Dengan aplikasi Siap New Version ini, dapat memudahkan Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan, aparatur sipil negara, dan melakukan pembaharuan perubahan mendasar terhadap sistem penyelengkaraan pemerintahan seperti aspek kelembagaan, ketatak laksanaan, dan SDM aparatur. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara meluncurkan soft launching sistem informasi administrasi pejabat pemerintahan New Version atau Siap Envy. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan PT Taspen Persero dan Bank Mandiri Taspen. Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur, Nanik Purwanti, dalam sambutannya mengatakan, pandemi COVID-19 mengubah hubungan interaksi masyarakat untuk lebih adaptif dalam menggunakan teknologi, terutama dalam dunia kerja. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pemanfaatan transformasi digital dengan melakukan pembangunan aplikasi Siap New Version. Harapannya, dengan dibangun aplikasi Siap New Version dapat memudahkan birokrasi administrasi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus memudahkan aparatur sipil negara yang menggunakan layanan ini. Pembangunan aplikasi ini juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Bapak Presiden, khususnya dalam percepatan transformasi digital di lingkungan lembaga pemerintah, dan sekaligus perwujudan nyata, core value ASN berakhlak dalam mengimplinasikan employer branding bangga melayani bangsa. Pemirsa usai jadah kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.